P.T. Artois Farma yang mengproduksi Balbirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur T. Nola. Tutur T. Nola. Sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang secara runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. P.T. Naskah ditulis dan diolah oleh S.T. Jab, hiasan musik dan sutradara, J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Karol Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Farma. Baca aturan pakai. Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Oh, kapan Ibu Nda pernah surih? Kapan Ibu Nda akan membawa Ayuandira ke istana Kaputren? Sabarlah, Tungga Dewi Aku harus minta izin lebih dulu pada Ramandamu Samping itu, aku harus membicarakannya dengan Nini Sakawuni Usul Yunda Tribuana sangat pijaksana Kalau Ayuandira tinggal di istana Kaputren Dia tentu tidak lagi merasa kehilangan kolek kayunya Setiap saat, dia bisa melihat ataupun menggendong kolek kayunya Benar Ibu Nda Raja Patmi Kolek kayu ini bisa menjadi milik kami berdua Ayuandira tidak perlu merasa kehilangan Nah, kalau begitu, aku harus memanggil Nini Sakawuni Benar Nini Sakawuni Ada satu hal yang ingin kubicarakan denganmu Ampun, Gusti Permaisuri Persoalan apakah gerangan? Begini, Nini Aku benar-benar kagum melihat sikap dan watak keponakanmu itu Ternyata, dia telah mengorbankan golek kayu Mandana Agar menjadi milik Tunggadewi Bukankah itu merupakan watak yang sangat terpuji? Sekarang aku mempunyai usul demikian Bagaimana kalau Ayuandira kuajak tinggal di istana Kaputren ini? Ah, ampun, Gusti Permaisuri Rasanya hal itu tidak mungkin Mengapa tidak mungkin? Bocah itu mempunyai watak-watak yang sangat baik Kami semua senang melihat tingkah laku dan peranginya Kami sama sekali tidak keberatan Ayuandira tinggal bersama kami di istana Kaputren Dia bisa menjadi teman yang baik buat Tunggadewi Ataupun dia wiat Kau tidak perlu khawatir, Nini Sakawuni Tiap saat kau bisa menengok Ayuandira kemari Oh, ampun, Gusti Raja Padmi Ampun, Gusti Permaisuri Bukannya hamba keberatan Tapi sekarang ini Ayuandira tidak lagi bersama kami Tidak lagi bersamamu Lalu kemana dia? Entahlah Gusti Permaisuri Tiba-tiba saja dia pergi Pergi kemana, Bibi Uni? Dan mengapa dia dibiarkan pergi begitu saja? Ampun, Tuhan Putri Kami semua tidak ada yang tahu Pagi-pagi sekali Kakaknya Panci Ketawang Mencari ke sana kemari Tapi dia tidak berhasil menemukannya Pamannya Kakak Arya Kamandanu Juga sudah berusaha mencarinya Tapi nampaknya belum ada hasilnya Maksudmu Dia pergi diam-diam? Dia kabur dari rumahmu? Begitu? Benar, Gusti Permaisuri Dia hanya meninggalkan sepucuk surat Katanya dia sudah menyerahkan golek kayu Mandana Ketangan Tuhan Putri Tunggadewi Benar, Bibi Uni Inilah golek kayu itu Semalam dia datang ke sana Kaputren Dia datang Dalam keadaan basah kuyuk karena hujan Dan Dia menyerahkan sendiri golek kayu ini padaku Rupanya bocah itu mempunyai keberanian yang luar biasa Sekalipun masih kecil Dia sudah biasa hidup mengembara Gusti Permaisuri Namun begitu Kita tidak boleh tinggal diam, Nini Sakawuni Ayu Wandira harus dicari sampai ketemu Benar, Gusti Raja Padmi Sampai sekarang pun Kami masih terus mencarinya Tapi entahlah Kami tidak tahu Apakah kami berhasil atau tidak untuk menemukannya kembali Ya Kau tidak perlu khawatir, Nini Sakawuni Kami akan membantumu Aku akan memerintahkan prajurit-prajurit Untuk mencari Ayu Wandira Terima kasih, Gusti Permaisuri Terima kasih atas bantuan Gusti Permaisuri Terima kasih atas bantuan Gusti Permaisuri Rauwedeng Rayuyu, Rabanyak, dan Kaurapangsa Kali ini kalian mendapat tugas yang bisa dikatakan berat Tapi bisa juga dikatakan enteng Ampun, Gusti Ramaphati Tugas apakah gerangan? Kalian pasti masih ingat bocah perempuan keponakan Arya Kemandanu Iya, Gusti Kami masih ingat dengan baik Namanya Ayu Wandira Ada apa rupanya dengan bocah perempuan itu, Gusti? Bocah perempuan itu ternyata sekarang membuat geger lagi Memang kelihatannya Memang kelihatannya bocah itu sangat bandel, Gusti Waktu hamba merampas kulit kayunya Wah, tangan-tangannya sempat mencakar wajah hamba Iya, hamba terpaksa memukulnya sedikit keras Ampun, Gusti Ramaphati Apa yang telah dilakukan dengan bocah kembelung itu, Gusti? Mengapa dia bisa membuat geger lagi, Gusti? Dia kabur dari rumah kediaman pamannya Ah, biarkan saja, Gusti Bocah seperti itu memang tidak pantas tinggal di lingkungan istana Dia lebih pantas tinggal di jalanan Biarkan saja dia kabur, Gusti Untuk apa kita mencarinya? Nanti dulu, Rayuyu Aku belum selesai bicara Bukan aku sendiri yang menginginkan bocah perempuan itu Tapi, Gusti Permaisuri Gusti Permaisuri Jadi, perintah ini langsung dari tangan Gusti Permaisuri Benar, Rawwedeng Gusti Permaisuri menginginkan bocah perempuan itu Pokoknya kita diberi waktu sampai dua atau tiga hari Dalam dua atau tiga hari itu Kita harus dapat membawa kembali Ayu Wandira ke Majapahit Nah, anak-anakku Sekarang berangkatlah Cari bocah perempuan itu Dia pasti belum jauh meninggalkan Majapahit Kalian bisa bertanya kepada siapa saja di tengah perjalanan Aku yakin kalian akan segera dapat menemukannya Baik, Gusti Ramapati Kami mohon diri Kalian bisa membawa beberapa orang prajurit untuk pengawal kalian di perjalanan Baik, Gusti Ramapati Rawwedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa Segera meninggalkan ruangan pendopo Mereka naik ke atas kudanya masing-masing Sang Ramapati berdiri sambil melihat anak asuhnya berkuda meninggalkan halaman Aduh, 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 sakit pinggang Jalannya sempoyongnya Poyong, Poyong Rawakit pinggang Jadi sembuh Minum karol superfil Aduh, Rematiku Sakit pinggang Enco Remati Minum karol superfil Buang air kecilnya jadi lancar Dan sakit pinggang hilang Aduh, Aduh, sakit pinggang Jalannya sempoyongnya Enco, Enco Sakit pinggang Jadi sembuh Minum karol superfil Karol superfil Menghilangkan sakit pinggang Enco dan rematik Produksi Artois Pharma Baca aturan pakai Sementara itu Aiwan Tira masih dalam perjalanan Dia terus berjalan menyusuri Tepian hutan tarik Dan setiap kali melihat Orang-orang berkuda lewat Dia buru-buru menyembunyikan dirinya Di balik semak pelukar Dan setelah kembali aman Aiwan Tira meneruskan perjalanannya Wajahnya masih kelihatan murung Tidak biasanya dia berjalan sendirian Seperti itu Selama ini dia selalu berjalan Sambil menggendong kolek kayu mandana Aiwan Tira terus melangkah Semakin jauh meninggalkan Perbatasan kota Majapahit Dia tak peduli lagi dengan keadaan dirinya Hanya satu sekarang yang dipikirkannya Nini Raga Runting Dia hanya ingin bertemu dengan wanita pendekar itu Dan tinggal lagi bersamanya Maaf pak Apakah nama desa ini pak Siapa kau Apa yang kau lakukan disini Eh Mana orang tuamu Saya Saya sendirian saja pak Oh Saya tidak mempunyai orang tua Wah Pasti kau ini anak nakal Eh Lalu kau mencari apa disini Saya mencari Nenek Raga Runting Siapa itu Nenek Raga Runting Dialah orang yang selama ini mengasuhku pak Belum lama dia mengantarku ke istana Majapahit Aku lalu tinggal bersama pamanku Paman Arya Kaman Danu Tapi Aku tidak betah tinggal di istana Aku lalu kabur pak Aku ingin tinggal bersama Nenek Raga Runting lagi Hei Kau ini ngomong apa Nduk Aku jadi bingung Istana Majapahit Arya Kaman Danu Apa kau ini sedang ngelindung Sudahlah Lebih baik kau segera pulang ke rumahmu Nduk Aku tidak mempunyai rumah pak Aku ingin bertemu dengan Nenek Raga Runting Apakah Bapak tidak melihatnya Nenek Raga Runting orangnya sedar tua Punggungnya agak bongkok Dia selalu membawa-bawa selendang berwarna kuning Yang sudah butut Apakah Bapak pernah melihatnya Sudahlah Kau ini mengganggu saja Lihat Pekerjaanku masih banyak Aku masih harus membetulkan saluran air ini Dan Setelah itu Aku masih harus menyelesaikan mencanggul sawah Ya sudah Ya sudah Landuk Aku tidak pernah melihat Nenek Raga Runting Mungkin Dia berada di tempat lain Kalau begitu Ya sudah pak Aku mau pergi Dengan lesu Ayuandila meninggalkan petani yang sedang bekerja di sawah Petani itu memandanginya dari kejauhan Sambil menggeleng-gelengkan kepala Berani sekali bocah perempuan itu Kasihan Keterlaluan sekali orang tuanya Mengapa bocah sekecil itu dilepas begitu saja Ya tentulah orang tuanya itu tidak bertanggung jawab Sekarang ini Semakin banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab Masa bodohlah Bukan urusanku Sambil menggeleng-geleng Ah tenang, 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 tenang Tenang Ya begitu Tenanglah sebentar Begini saudara-saudara Kami adalah prajurit-perajurit Majapahit Kami sekarang ini sedang mengembang tugas dari Gusti Pernama Suri Kami disuruh mencari seorang bocah perempuan Tingginya kira-kira segini Rambutnya agak merah Matanya agak sipit Wajahnya bulat Dan matanya berpinar-pinar Dan bocah itu bernama Ayuwandira Ayuwandira ya Beberapa hari yang lalu Bocah itu meninggalkan Estana Majapahit Dan kami diperintahkan untuk membawanya kembali ke Estana Majapahit Adakah diantara kalian yang melihat bocah itu? Tuhan Tuhan Usianya kira-kira berapa Tuhan prajurit? Usianya kira-kira 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 Berapa? Aku juga tidak tahu rawat Katakan saja usianya 6 atau 7 tahun begitu Sudara-sudara Sudara-sudara Usianya kira-kira 7 tahun 7 tahun Sudara-sudara Apakah ada diantara kalian yang pernah melihat bocah itu? Ada tidak? Jika kalian dapat menunjukkannya Kami atas nama pemerintah Majapahit Akan memberikan hadiah yang lumayan Lihatlah ini Lihat 25 keping untuk hadiah bagi siapa saja Yang dapat menunjukkan di mana tempatnya Bocah perempuan itu Tidak ada yang menjawab Rawat Deng Mungkin mereka tidak tahu Kurang ajar Keponakan Arya Kamandano itu membuat susah saja Sekarang kita yang dibuat susah Dasar setan cilik Jadi Kalian tidak ada yang pernah melihatnya Nah Baiklah Sekarang Bubar semua Bukal banyak bubak Ayo rajunya Kita lanjutkan perjalanan Maaf pak Saya Saya mau bertanya pak Apakah Bapak melihat nenek raga runting Apa Nenek raga runting Wah Kau ini siapa Namaku Ayuandira Aku mencari nenek raga runting Nenek raga runting orangnya sudah tua Pulungnya agak bongkok Rambutnya sudah banyak Bubanya Apakah Bapak melihatnya Wah tidak Aku tidak melihat orang seperti itu Wah sudah lah Jangan ganggu aku Wah ada Ada saja Sudah Sana pulang Eh Kau pasti enak bandel ya Cepat pulang Nanti kau ditunggu orang tuamu Ayuandira kelihatan sangat kecewa Dia juga kelihatan sangat lelah Perutnya terasa lapar Tapi dia tidak mempunyai pilihan lain Akhirnya pocah perempuan itu kembali berjalan terseok-seok Dia sama sekali tidak tahu Bahwa ada dua orang laki-laki membuntuti perjalanannya Eh eh Lihat Kau yakin pocah itu tadi Yang bernama Ayuandira Iya Aku yakin Bukankah ciri-cirinya persis seperti yang dikatakan bapak-bapak prajurit itu tadi Iya Rambutnya agak merah Matanya agak sipit Wajahnya bundar Dan matanya berbinar-binar Mencolong Hati dialah pocah itu Kalau begitu Apa rencana kita sekarang Apakah akan kita sergap pocah itu sekarang Oh sebaiknya jangan dulu Kenapa Kita angun saja dulu Kita tunggu sampai malam gelap nanti Setelah itu baru kita sergap pocah itu Dan kita sembunyikan di suatu tempat Bagus Bagus juga rencana itu Baiklah Ayo kita ikuti saja pocah perempuan itu Ayo 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 Coba mengatakan Ampun Tuhan Ayo Jawaban yang benar Ayo 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 Berikan jawaban yang benar Ayo 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 Tidak melihat Bagaimana ini Apakah kau ingin mempermainkan kami Ayo 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 Cukup-cukup layo-yo. Cukup layo-yo. Cukup. Jadi benar ku tidak melihat bocah perempuan yang kami masukkan, iya? Benar, Tuhan. Apa tidak melihatnya? Cukup, Tuhan. Cukup, Tuhan. Awas. Kalau ternyata kau berdusta, kami akan mengobrak ablik seluruh isi desa ini. Dan kalau kami dapat menemukan bocah itu, jawamu terancam bahaya. Ayo, ayo, yuk. Kita keledah desa ini. Ayo. Sementara itu, Ayu Wandira masih terus berjalan terseok-seok. Perutnya semakin terasa sakit. Dan matanya menjadi berkunang-kunang. Kepalanya pusing. Tiba-tiba bocah perempuan itu menggigil seperti kedinginan. Dia mencoba untuk berpegangan pada sebuah batang pohon. Tapi mendadak. Aduh, aduh. Sakit pinggang. Jalannya sempoyongnya. Boyong, boyong. Sakit pinggang. Jadi sembuh. Minum karo superfil. Aduh, rematiku kumah. Sakit pinggang. Enco, rematik. Minum karo superfil. Buang air kecil jadi lancar. Dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh. Sakit pinggang. Jalannya sempoyongnya. Enco, enco. Suruh orang. Sakit pinggang. Jadi sembuh. Minum karo superfil. Karo superfil menghilangkan sakit pinggang. Enco, dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Nutra Karimata, Anda langsung menemak serial seluara radio Tutur Pilular. Di 1033 Karimata. Kebanggaan Madura. Kebanggaan Madura. Sungguh malang nasib bocah perempuan malang itu. Dia tergeletak di atas semak pelugar. Sementara itu malam mulai turun. Dan kabut pegunungan menyapu lereng-lereng bukit. Mendadak dari jauh nampak sebuah obor bergerak semakin lama semakin dekat. Dua orang laki-laki bertampang kasar melangkah ke arah Ayuandira. Dia bingsan. Lihatlah. Oh, dia sama sekali tidak bergerak. Apakah dia masih hidup? Oh, dia masih bernafas. Tapi tubuhnya lemah sekali. Oh, nampaknya bocah ini kelaparan. Lalu bagaimana dengan rencana kita? Ya, sebenarnya aku kasihan melihat bocah perempuan ini. Apakah dia tidak mempunyai orang tua lagi? Ah, persetan dengan orang tuanya. Kita hanya membutuhkan bocah ini. Jika kita dapat menyerahkan bocah ini kepada prajurit-prajurit itu, kita bisa memperoleh imbalan uang 25 kepeng. Dan bahkan kita bisa minta tambahan lebih banyak lagi. Kita bisa mengadakan tawar-menawar dengan prajurit-prajurit Majapahit itu. Ini kesempatan bagus. Jangan kita sia-siakan. Baiklah. Kalau begitu, mari kita angkat bocah ini. Dan kita letakkan di tempat yang tersembunyi. Di mana? Kau tahu tempat yang cukup amat? Di sana ada sebuah goa kecil. Ya. Ayo. Kita angkat bocah ini. Ayo. Dan kita letakkan saja di dalam goa. Ayo cepat. Ayo. Besok pagi baru kita akan menemui tuan-tuan prajurit. Sementara itu, Ayu Wandira masih belum sadar dari pingsannya. Dua orang laki-laki bertampang kasar menunggu di depan mulut goa. Ayu Wandira terkejut. Nek Raga Runting berjalan tertatih-tatih mendekatinya. Nek Raga Runting mengapa kau sampai di sini, Duk? Mengapa kau pergi meninggalkan Majapahit? Nenek Raga Runting. Nenek Raga Runting. Aku tidak kerasan tinggal di Majapahit, Nek. Aku mau ikut Nenek saja. Nenek kemana saja selama ini? Oh, Nenek sedih sekali semenjak berpisah denganmu, Ayu. Nenek seperti biasa, mengembara ke sana kemari tidak ada tujuannya. Aku mau ikut Nenek lagi. Aku mau ikut mengembara bersama Nenek Raga Runting. Bolehkah, Nek? Ayu Wandira terkejut. Karena tiba-tiba bayangan Nenek Raga Runting lenyap bersama kabut. Nenek! Nenek Raga Runting! Nenek Raga Runting! Nenek! Nenek Raga Runting! Nenek Raga Runting! Aku mau ikut, Nek. Jangan tinggalkan aku, Nek. Jangan tinggalkan Ayu. Diam, jangan berisik. Mata Ayu Wandira terbelalak lebar. Tapi dia hampir tidak bisa melihat apa-apa. Kecuali cahaya taram-temaram yang menerangi sekitar goa. Ayu Wandira terkejut. Di hadapannya telah berdiri dua orang laki-laki yang sama sekali tidak dikenal. Dia berusaha untuk bangkit. Tapi tubuhnya masih terasa sangat lemah. Dan akhirnya dia terbaring kembali. Ah, siapakah? Iya, apakah kalian? Kau tidak usah takut, setan kecil. Kami tidak akan memakanmu. Oh, tenang-tenang saja di situ. Ya, awas. Jangan berteriak. Nenek Raga Runting! Di mana Nenek Raga Runting? Nenek Raga Runting sudah mampus. Kau tidak perlu mencarinya. Hei, kalau kau tidak bisa tenang, kami akan memukulmu. Supaya kau pingsan kembali. Kau mau kami pukul lagi? Kau, kau, kau ternyata orang-orang jahat. Kau bawa kemana aku ini? Kau letakkan di mana aku sekarang ini? Tutup mulutmu, jangan cerewet. Nanti benar-benar aku memukulmu, tau. Oh, Nenek. Nenek Raga Runting, jangan tinggalkan aku, Nek. Aduh, lapar sekali. Perutku, perutku sakit. Hei, hei, hei. Kalau kau merasa lapar, cepat bangun. Ini aku membawa sepotong jagung bakar. Lumayan untuk mengganjal perutmu itu. Ayo, cepat bangun. Jangan malas-malasan. Tidak, aku tidak mau jagung bakarmu. Aku tidak mau makanan pemberian orang-orang jahat. Kurang ajar, Pat. Kalau kau tidak mau makan jagung bakar ini, terserah, kau pasti akan mampus. Sudahlah, jangan ganggu dia. Biarkan saja dia tidur di situ. Kita tunggu sampai pagi hari nanti. Kau yakin bahwa bocah itu tidak melarikan diri? Tukuhnya sangat lemah. Semalam dia baru saja pingsan. Dia tidak mungkin kabur. Percayalah padaku. Seharusnya kau mengikat kaki atau tangannya. Dia tidak mungkin lari. Perjalan saja dia sudah tidak mampu. Apalagi lari. Dan kalau memang dia lari, kita pasti akan dapat menemukannya kembali. Dia mau lari kemana? Sudahlah, sekarang yang penting kita menemui tuan-tuan prajurit itu. Dan selanjutnya, kita adakan tawar-menawar. Aku akan menawarkan 200 keping perak, Murni. Kalau mereka mau menerimanya, kita akan menjadi kaya raya. Kau akan memperoleh 100 keping perak, dan aku 100 keping perak. Ayo kita menerimanya. Ayo, ayo. Aduh, aduh. Sakit dan pinggang. Jalan gak sempoyongnya. Poyong, poyong. Sakit pinggang. Jadi sembuh. Minum karong super fill. Cure mati kuku. Ha, ha, ha. Sakit pinggang. Enco remati. Minum karong super fill. Buang air kecil jadi lancar. Dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh. Sakit dan pinggang. Jalan gak sempoyongnya. Enco, enco kurorok. Sakit pinggang. Jadi sembuh. Minum karong super fill. Karong super fill. Menghilangkan sakit pinggang. Enco dan remati. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Jalan punveriatur & Eh, Pak Yuyo, siapa mereka itu? Mengapa mereka menghadang jalan kita? Coba, kau tanya sebentar. Baik, Rauh, Deng. Kalian pasti tahu siapa kami. Tentu saja kami tahu. Tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Majapahit. Lalu apa maksud kalian menghadang perjalanan kami? Oh, maaf Tuan, maaf Tuan. Kami tidak bermaksud menghadang Tuan. Kami tahu bahwa sekarang ini Tuan-tuan sedang mencari seorang bocah perempuan. Kalau tidak salah namanya Ayuandira. Bukankah demikian Tuan? Oh, benar. Apa kalian tahu di mana bocah perempuan itu bersembunyi? Kami justru ingin melaporkannya kepada Tuan-tuan prajurit. Kami tahu tempat persembunyian bocah perempuan itu, Tuan. Tempat apa, Tuan? Oh, sabar Tuan, sabar. Kami akan mengatakannya. Tapi sebelumnya kami mengajukan persaratan. Kurang ajar. Hah? Kau berani mengajukan persaratan kepada kami. Eh, tunggulah, Yoyo. Tenanglah. Hmm. Persaratannya apa? Begini Tuan, kami akan menunjukkan tempat persembunyian bocah perempuan itu jika Tuan-tuan sekalian sudi memberikan imbalan yang pantas. Kalian akan memperoleh 25 kebeng perak. Bukankah imbalan itu cukup pantas? Oh, maaf Tuan. Imbalan itu terlalu kecil. Seh, Tuan Alas. Jadi kau mau memeras kami, ha? Eh, jangan, Rayu, Yoyo. Jangan. Berapa imbalan yang kalian minta? Berapa? Hamba hanya minta imbalan 200 kebeng perak, Tuan Prajurit. Eh, itu jumlah yang terlalu besar. Bagaimana kalau 100 kebeng saja? Oh, maaf Tuan Prajurit. Kami sudah lama sekali hidup susah. Kami ini orang-orang pengangguran. Kami tidak mempunyai masa depan lagi. Kalau misalnya Tuan Prajurit sanggup memberi imbalan 200 kebeng. Kami akan sangat berterima kasih. Jumlah itu bagi kami akan dapat merubah nasib kami. Dan kami tidak akan melupakan jasa-jasa Tuan Prajurit. Rawedeng, orang-orang ini jelas bermaksud memeras kita. Aku tidak senang melihat sikapnya. Sebaiknya kita paksa mereka mengatakan tempat persembunyian bocah itu. Dan kita tidak perlu membayar mereka. Tuan Prajurit, kami ini sudah lama hidup menerita. Sekalipun diancam untuk dibunuh. Kami tidak akan gentar lagi. Kalau Tuan-Tuan Prajurit tidak percaya, kami sanggup membuktikannya. Baiklah, baik. Kami menyerah. Nampaknya kalian tidak main-main. Baik. Kami setuju. Kalian akan memperoleh 200 kebeng perak. Jika kalian berhasil menunjukkan di mana tempat persembunyian bocah perempuan itu. Terima kasih Tuan Prajurit. Tapi maaf. Kami minta imbalannya sekarang juga. Kurang aja. Kau mau coba-coba menipu kami ya? Imbalan itu akan kau terima setelah bocah itu kami temukan. Oh, tidak bisa Tuan Prajurit. Kami harus memperoleh jaminan bahwa uang itu akan kami terima setelah kami tunjukkan di mana tempat persembunyian bocah itu. Baiklah. Tapi kalian tidak bisa menerima seluruhnya. Kami akan membayar separuhnya dulu. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Oh, baiklah. Kami setuju. Dan setelah bocah perempuan itu kami serahkan. Maka Tuan-Tuan harus membayar kekurangannya. Jangan kawati. Bocah perempuan itu jauh lebih berharga dibandingkan 200 kebeng perak. Ini. Terimalah 100 kebeng. Yang 100 kebeng sisanya nanti. Terima kasih Tuan-Tuan Prajurit. Oh, mari-mari sekarang ikutlah kami. Mana bocah perempuan itu? Di mana kalian sembunyikan dia? Oh, sabar Tuan Prajurit. Sabar. Jangan terburu-buru. Saya akan segera membawanya kemari. Ayo. Dua orang laki-laki bertampang kasar itu segera melangkah ke dalam kuah kecil. Sementara Rawedeng dan teman-temannya menunggu di luar. Hah? Mana bocah itu? Kau tidak ada. Wah. Mungkin dia pilih tempat. Ayo kita periksa agak ke dalam tanah. Ayo. Jangan-jangan dia lari. Katamu dia tidak mungkin lari. Ya. Dia memang tidak mungkin lari. Tapi? Tubuhnya sangat lemah. Bagaimana mungkin dia bisa lari? Aduh. Celaka-celaka. Kita harus segera mencari bocah perempuan itu. Kita harus segera mengejarnya. Aku yakin dia belum pergi terlalu jauh. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Mencari dia. Iya. Wah. Celaka Tuan Prajurit. Bocah itu lari. Semalam dia bersama kami di dalam kuah kecil itu. Tapi sekarang tidak ada lagi. Dia kabur. Tapi Tuan-Tuan tidak perlu khawatir. Kami sanggup mencarinya. Tuan-Tuan tunggu saja di tempat ini. Cukup. Kalian berdua tidak usah pergi kemana-mana. Kami akan mencarinya Tuan Prajurit. Kami yakin bocah itu belum pergi terlalu jauh. Ya. Paling-paling dia bersembunyi di sekitar tempat ini. Cukup kataku. Manusia-manusia busuk. Kau pikir kami mempercayai kata-kata maaf. Ya. Percayalah Tuan Prajurit. Sungguh Tuan Prajurit. Kami akan mencarinya. Kau tidak perlu mencarinya lagi. Kau sudah berbohong kepada kami. Kau sudah menerima seratus keping. Dan sekarang terimalah yang seratus keping lagi. Ampun Tuan Prajurit. Ampun. Kami tidak pernah bohong. Sungguh. Kami tidak bohong. Kami tidak bohong. Semalam bocah itu betul-betul bersama kami di dalam goa. Mungkin. Mungkin dia merasa ketakutan. Kemudian lari. Kami sanggup menemukannya Tuan Prajurit. Kami sanggup. Cepat mereskan yang satunya lagi. Dan setelah itu. Kita cari sendiri. Ayo wandilah. Beberapa orang Prajurit segera menyergap laki-laki bertampang kasar. Laki-laki itu berusaha untuk berontak. Tubuhnya merontak-rontak. Prajurit terselung. Sambil menyeka utung pedangnya yang masih meneteskan garam. Ampun Tuan. Ampun. Janganlah hamba dibunuh Tuan. Jangan. Hamba akan kembalikan. Lalu keping ini. Ampun Tuan. Ampun. Hamba masih ingin hidup. Hamba memang seorang pengangguran. Tapi hamba masih ingin hidup. Janganlah hamba dibunuh. Hamba sanggup mencari bocah itu sampai ketemu Tuan. Baiklah. Carilah bocah itu. Ke neraka. Rupanya mereka memilih mampus daripada bekerja sama dengan kita. Cukup lah Yuyo. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Kita cari bocah perempuan itu. Aku yakin mereka tidak bohong. Kita pasti dapat menemukannya di sekitar tempat ini. Ayo lah Yuyo. Memang benar. Hayu Wandira diam-diam pergi meninggalkan Goa. Walaupun tubuhnya gemetar. Dia nekat melarikan diri. Bocah perempuan itu berjalan tersiok-siok menyusuri jalan setapak. Kepalaku. Kepalaku pusing sekali. Mana nenek agar unting. Dimana kau nenek agar unting. Tolonglah aku nenek. Aku lapar sekali. Aku. Aku tidak kuat lagi, nenek. Aku takut sekali. Orang-orang jahat itu. Pasti meminjarku. Tolong. Tolong, nenek. Tolonglah aku. Republicans ke mereka itu. Então begitu. Terima kasih mieratah. bewatihkan aku sekeliling. Kamu. Terima kasih tahu. Se'. Sini. Serta sebelum. Seperti suposille jahat itu. Ada apa yang iisi ya. Terima kasih. S дальatanya seperti itu. Aku tidak. Aku tidak beratpikannya. Aku tak mata apaik aus- tubesku. i takutkan aku kupanya. Terima kasih.